Kesotreskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar tewasus ditembak oleh rekannya sendiri. Penegap penembakan terhadap AKP Ulil terjadi di area Polres Solok Selatan Sumatera Barat pada Jumat 22 November dini hari. Pelaku penembakan adalah Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Semasa hidupnya, Ulil dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan berprestasi. Hal ini diungkap oleh Ketua Majelis GPIB Jemaat Efrata Padang, Pendeta Salmon Lea Temia, saat ditemui di Rumah Sakit Bengkara Padang Jumat 22 November. Salmon berujar dirinya mengenal Ulil setahun belakangan. Meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan yang harus ditempuh kurang lebih 5 jam dari Padang, namun Ulil selalu menyempatkan diri untuk beribadah di sela tugasnya sebagai polisi. Sementara itu Kapolda Sumbar Ejen Paul Suharyono mengungkapkan AKP Ulil hingga saat ini belum menikah. Ayahnya meninggal dunia saat AKP Ulil masih kecil, sehingga dirinya diasuh oleh sang ibu. Suharyono berujar anak buahnya itu juga berprestasi dan memiliki karir yang bagus. Ditegaskan oleh Suharyono, AKP Ulil dikenal loyal dan selalu patuh perintah atasan. Terbukti saat dirinya diperintahkan untuk mengungkap kasus tambang galian C ilegal, Ulil langsung melaksanakannya. Menurut Suharyono, bulan ini Ulil juga sudah mencatatkan prestasinya. Padahal pun jenazah Ulil rencananya akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dari kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah kantak ob, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercelah. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media, pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh Oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan. Dari jarak dekat terhadap urban. Yang akhirnya urban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan, tidak kurang dari tiga jam jarak tempuk. Sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk merekap situasi, bagaimana untuk menolong perban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu lima menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, Oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polter. Dengan upaya-upaya tertentu. Dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami. Apa yang menjadi motifnya? Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh. Kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai tujuh hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia